Selamat malam buat teman-teman Selamat siang atau selamat apa ajalah buat yang ada di seluruh dunia Hari ini kita membahas sedikit tentang gajah Hari ini sedang terjadi gejatan senjata Dimana selama 4 hari ini akan bertukar dengan para tawanan dan narapidana Di balik semua saya hanya mengingatkan seorang sejarawan dari orang yang lahir katanya besar di Brooklyn Orang ini namanya Norman Pinkerton Dia termasuk seorang warga keturunan jahudi yang ayah ibunya meninggal di konsentrasi karna nazi Tapi dia membelah yang benar Dia tidak memihak, tidak memperoh Tapi mengatakan yang sebenarnya Mari kita tonton bersama-sama kalau bisa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya mau mengulang sedikit ada apa itu ya, tadi ceritanya si Awewe mengatakan bahwa dia sangat tersinggung karena dia itu seorang keturunan jahudi dan dia merasa sedih karena terhina katanya, karena apa yang dikatakan oleh Bapak satu ini tapi dia bilang itu air mata buaya saya tidak suka mencari, saya tidak suka mencari, saya tidak suka mencari, saya tidak suka mencari, seorang penonton, ah-tahun, apakah ini anak kita tidak mencari, seorang penonton, seorang pencapaian, seorang pencapaian. was in Auschwitz, my late mother was in Maidana concentration camp, every single member of my family on my father's side, on my father's side, my late father was in Auschwitz concentration camp, my late mother was in Maidana concentration camp, every single member of my family on both sides was exterminated, both of my parents were in the Warsaw ghetto uprising, and it is precisely and exactly because of the lessons my parents taught me and my two siblings that I will not be silent when Israel commits its crimes against the Palestinians, and I consider nothing more despicable than to use their suffering and their martyrdom to try to justify the torture, the brutalization, the demolition of homes that Israel daily commits against the Palestinians, so I refuse any longer to be intimidated or browbeating by the tears, if you had any heart in you, you would be crying for the Palestinians, not for what she's done yes thank you very much ya thank you very much buat sementara saya rasa videonya telah membuktikan, telah menunjukkan bahwa yang berjuang demi kemerdekaan Palestina itu kita bukan memihak dari segi pihak agama atau pihak kebangsaan tapi dari segi kemanusiaan jika kita masih punya otak dan punya hati nurani kalau tidak punya hati nurani seperti kalian bilang orang-orang beragama apapun agamamu itu binatang itu seperti itulah binatang tak akan melakukan itu ya kalau tidak mau mengaku jadi binatang binatang tak akan melakukan seperti itu membantai manusia membantai anak-anak terus anjing-anjing seperti mereka itu ikut-ikutan menyusahkan orang yang sudah susah dengan membela dengan memberikan mereka dukungan dukungan-dukunganmu itu dukungan otor itulah yang menyebabkan orang-orang seperti kamu itu yang bermakan propagandanya Israel itulah yang menyebabkan otakmu itu juga kotor harusnya kamu itu goblok minta ampun bukti ada ya bukti ada itu semua propaganda yang kamu makan itu jionis itu tidak ada hubungannya dengan mas Rani atau Kristen jionis itu tidak suka kamu juga benci kamu kalau seandainya saya ya saya pergi ke Tuhan ke Israel atas karena nama saya Herman itu saya pasti kasih tanah di sana di atas tanahnya orang Palestina dipergunakan otakmu itu ini bukan masalah agama atau kesukuan ini masalah ideologi jionis itu saya aja yang punya ideologi terlihat memiliki agama itu merasa terancam dengan apa yang mereka lakukan merasa sedih merasa kecewa dengan apa yang mereka lakukan sekian dulu untuk hari ini oh iya banyak yang bertanya kenapa saya belum banyak bikin konten karena semenjak peristiwa ini membuat hati saya sedih dan sakit itu aja dulu tidak enak tidak enak membahas itu lagi iya sedih saya buatnya begitulah nasib kita itu jadi manusia terima kasih sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih